Piala AFF U23 2022 Sejumlah keuntungan yang didapat Timnas Indonesia U23 usai memutuskan mundur dari Piala AFF U23 2022. Apakah itu? Berikut ulasannya. Yang pertama, pemain fokus bersama klub di Liga 1. Penyelenggaraan kompetisi domestik, yakni Liga 1 2021-2022, menjadi salah satu aspek penting untuk melahirkan pemain Timnas yang berkualitas. Oleh karena itu, pemain-pemain muda yang batal tampil di Piala AFF U23 2022 bisa kembali ke klubnya masing-masing untuk menyelesaikan gelaran Liga 1 2021-2022. Yang kedua, pemain cedera fokus pemulihan. Sebelum berangkat ke Piala AFF U23 2022, ada sederet pemain Timnas Indonesia U23 yang mengalami cedera. Ini juga jadi alasan Sintayong membatalkan keberangkatan ke Kamboja. Karena batal berangkat ke Kamboja, pemain-pemain ini bisa fokus untuk memulihkan cedera. Setelah sembuh, mereka bisa kembali tampil bersama klubnya masing-masing. Yang ketiga, pemain yang terjangkit COVID-19 bisa sembuh. Pemain-pemain yang sempat terkonfirmasi positif COVID-19 sebelum bertolak ke Piala AFF U23 2022, kini bisa fokus untuk memulihkan kondisinya. Sebab, ini menjadi kerugian besar bagi Timnas Indonesia U23 apabila tetap memaksakan berangkat ke Kamboja dengan kondisi pemain yang kurang ideal. Pasalnya, mereka membutuhkan waktu yang tak singkat untuk kembali ke performa terbaiknya setelah menepi dari lapangan karena menjalani karantina mandiri. Oleh sebab itu, keputusan mundur dari Piala AFF U23 2022 adalah langkah yang positif bagi Sintayong dan para pemain Timnas Indonesia U23. Yang keempat, fokus persiapan kualifikasi Piala Asia 2023. Salah satu ajang terbesar yang bakal dihadapi Timnas Indonesia pada tahun 2022 ialah mengikuti fase ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Mundurnya Timnas Indonesia U23 pada Piala AFF U23 2022 bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Sintayong. Bisa fokus untuk mempersiapkan timnya di kualifikasi Piala Asia 2023. Bagaimanapun juga, Piala Asia 2023 memiliki level yang jauh lebih tinggi ketimbang turnamen regional usia muda seperti Piala AFF U23 2022. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.